Di Dugos Demnombur, tak galak tanggung jawab, sepeda motor punya pengendara yang nomor motor lainnya di Jalan Gubernur Haji Bastari dibuang oleh warga ke Banyu Kedukan, karena nak berlari sesudem nombur. Motor Honda Scoopy Warno Abang punya warga ini dibuang ke Banyu Kedukan di Jalan Haji Bastari, Jakabaring, Plembang, Pado, Senin Awan. Sebelum dibuang motor tersebut, sempat dirusak oleh warga bersama keluarga korban pakai kayu gelam. Aksi tersebut dilakukan ke warga sama keluarga korban karena kesel ke pemilik motor yang nak melari ke diri sesudem nombur pengendara lain. Menurut keterangan warga, awalnya korban yang terdiri dari emak sama dua anaknya nak balik ke rumah sesudem mengunjungi rumah kerabatnya. Setibu di lokasi kejadian, motor korban ditombur dari buri oleh pelaku dengan kecepatan tinggi dan ugal-ugalan. Pelaku tumburan yang didungu tak galak bertanggung jawab nak nyubur lari sesudem nombur, namun naas warga yang ngetahui hal tersebut langsung bebes pelaku. Beruntung pelaku bisa melari ke diri namun motornya jadi bulan-bulanan warga. Yang bonceng itu orang tiga, budak kecil, buka-budak besar, buka-budak besar. Yang bonceng itu besar. Nabrak apa pak? Saat tahun tadi ini, nabrak ini motor ini. Bayi tujuh banyak masyarakat, bayi tujuh lari, lari ke situ. Tadi tidak tahu lari masuk hutang, lalu langsung kemana kan. Dari itu sendiri, mara raya, dorongnya sini. Pak tadi ada ini pak yang punya motornya mana pak? Bari. Bari itu motor siapa itu pak? Motor yang lari. Oh yang nabrak itu. Kenapa orang ditablaknya pak? Orang tiga, budak. Yang nabrak orang dewasa atau muda? Orang dewasa? Orang dewasa. Oh nabrak anak-anak. Kondisi korban gimana kondisi korban? Kondisi korban. Yang ditablak? Nggak sakit ya? Siapa yang bawa ini tadi? Siapa yang bawa ini tadi? Korban sedang dibawa warga ke rumah sakit bari Pelembang untuk diinjuk perawatan dan kasus tumburan ini tengah ditangani Udet Gakum Lelaka Lantas Porrestapes Pelembang. Heru Wahyudi, PAL TV.